Hai Oke guys ya kita lanjut ke game yang kedua antara Orgisena melawan Dewa United Roots kita lihat saja guys ya Apakah 20 atau satu sama dulu guys ini fitur dia kan pakai kufra ya dan kesu dia pakai florin cuy meta-meta healer ya main Benedetta depan down guys ya dan kan juga power banget dengan beneditanya ya cepat Iya untuk rotasi dari Dewa tersebut juga aku senang ya jujur aja aja cuy kayaknya kalau sedikit diunggurin dengan adanya Dewa United sih apalagi dengan benedita lo ini kita ngomongin plus adanya bahasa juga dua iri mobilitas dan lihat udah mulai ada yang di say hello ya di tengah sana Iya tapi masalahnya sekarang cukup aman juga little wanderer okelah dilepasin gitu untuk Dewa United dan di top lane Azura ini harusnya early game dia bisa neken banget biar tolinya nggak bebas mendapatkan farming hanya dan harusnya masih aman ya meskipun udah ada invasi yang dilakukan oleh Iyan kalau ada bro-kalem bro dan sepertinya bisa mendapatkannya dengan menggunakan attribution sermas saat sekarang lihat udah ada virus juga yang memberikan efek backstab di bagian belakang nah waduh diambil kesuksesan itu tipis banget ya untuk ke terakhirnya yang diambil oleh kesuksesan tadi namun yang aku perhatikan dari Dewa aku penasar di pantangnya pengen bikin ke arah hybrid atau pengen ke arah full defense karena biasanya kalau ada bandita yang pengen ke full defense emblemnya itu ngambil ke kursif total yang pertama geser ke arah dari mpure gitu ya oke lah tambahin demis 280 di sana ke-15 tapi set Spencer bener banget dan Tartal pertama memang ditarik ke bawah dari fearless tapi kalau tepana blog gagal Pansuian dapat keles nah lu fearless yang dapet ya mencoba untuk escape dan bakal perbot diamatkan oleh satu dari aturan di area topet sana don't make the escape tersebut fitter-sebut hanya untuk menjadi distraksi sempat lebih fitter fitter dalam acaman karena efek petri-fai tapi sepertinya dia masih bisa escape masalah sekarang pilih langsung waduh diambil halo geser nah oh my god yang dapat dari mistik jangson kredit dari virus nggak ada dan ngebuat akhirnya udah nggak bisa pencet ataupun yang yang sebahaya sih kalau ritual disana ya namun setidaknya ini tetap bakalan berimpaksikan rakyat setelah dari segi perbeda yang levelnya udah mulai satu perbeda yang lepas sementara kalau kita dari segi emblem powernya dua adanya kuantum charging di tangan dari pak kita dan juga editel so rotasi power ini bakal lebih cepat apalagi kalau maja guys ya tapi kalau kita ke arah dewan atau trots emblem mereka ini menurutku ya lebih cenderung ke arah di image apalagi dengan ada fokusi mark di tangan dari Florin yang ngebuat mungkin mereka akan memaksimalkan emblem power ini biar lebih baik Oke tapi masalahnya gini dengan membawa kelahan slot ya ians ini early game dengan belum adanya item defensive dia bisa jadi target banget sama pansohe lo fearless level 6 yang juga level 6 ya walaupun tadi parkour boxnya diambil pun tetap aman cuy itu berbanding terbalik sama virus yang powerful banget dengan baksanya dan Wow apakah lebih kedua kalinya masih bisa SGB sebenarnya kalau kita ngelak ke arah ians yang wajar sih dia dapetin db sebanyak itu lah karena ini juga pertama masih early game ya yang kedua ditabrak sama fearless yang dalam tanah kutip jadi misalnya agak gede banget tapi inget shield spirit itu bisa di spam berkali-kali dan selama akurasi bener itu nggak bakal nggak bisa bisa kecuali mananya udah betul tapi virus galak banget tuh set of teh coba membuat oktah flaker untuk defensive kalem aja guys lihat bener-bener dikurung banget arah kisera ketinggalan 1100 gold di bawah dari dewa dan bahkan ians ini coba untuk dinvasi lagi dan kalau ngadul retribution sih kayaknya dimenangin sama total yang kedua guys ya ambil sama satu shield spirit tadi dikeluarkan dan wah ians rugi banget sih sekarang ians memang megang retribution tapi masalahnya bakal bisa mencuriga karena sekarang terlihat waduh oktah yang dapet cuy wah kelas sih tetep tumbang guys hehehe nggak apa-apa lah yang penting ada pertukaran ya guys ya bentar itu tadi gara-gara dia datang bentar deh datang bentar shield spirit tapi kayaknya continuous damage dari retribution masih ada satu kali lagi sih ya iya benar ya ngebuat akhirnya dapetin gitu dan mungkin disangka-sangka juga tadi sama ians tiba-tiba loh kok ambilnya sama masih fearless makanya aku kaget tadi karena posisi jauh banget dan nggak mungkin bisa ada shield spirit yang dilempar dari arah river ini arah dari permoba gitu loh itu udah deket ke bagian river sih makanya memang dari damage continuity yang dimiliki sama retributions ya ketika harusnya dibuka dan ya ians misalkulasi untuk mendapatkan permobaannya jadi virus tuh kayak jalan tapi kayak jalu cabut dari suatu tempat juga dapet gaya penjahat gitu ya penjahat ya lihat belakang ke belakang itu tiba-tiba tiba-tiba sedar dapetin perbobaan vp waduh bagus banget bro sing-sing-sing oke yans nice bagus tapi aduh tumpang sih guys ya Hai fearless dan bahkan double shield di gantung oleh fearless dan sekarang fatsoe bersiap juga di belakangnya tapi dia nggak mau coba untuk memberikan batu feles terdolong terlalu sakit membuat virus kehilangan 5 berhp-nya menyisakan 2 bar dan akhirnya menyelamatkan parpo untuk Ian tapi emang ini yang menyebalkan ya dari florence dengan aja global presence dia bisa ngheal dari kapanpun dimanapun kapan aja dan itu membuat tadi Spencer yang hampir banget umpeng kelihatan dengan nanya power dari mystic dash plus lagi dengan adanya itu selamat iya itu selamatnya dengan cukup fatal karena kenapa setelah yang aku lihat dua bar HP eh sorry satu setengah bar HP tadi keisi dengan begitu cepatnya ke arah dispenser membuatnya akhirnya ya udah masih berserang lagi dengan adanya flowers on hope ya yang diterima oleh azura ini membuat maksimum power harusnya makin lebih gede lagi sih dari tambahan setidaknya 10% lah untuk physical attack tambahannya membuat ya dari Don ini nggak bisa harusnya untuk senangin matchup melawan Brody apalagi ingat belumnya masih aktif dari Casio dan tak telah akan coba dikontesnya ya kontes kata-kata lian cukup memasakkan dengan perbedaan satu level namun ada pergerakan dengan satu mistik proyektal yang masuk dan karena kecilas yang dapat gue hehehe Aduh Jans masalahnya sing sing-sing guys aduh Jans woi yang satper susah pribadi bro yang terpanis agak sulit ya tapi mereka kehilangan cukup banyak resource ya 4000 leading gold didapatkan oleh Dewa United sama lagi dengan Ia sejauh tak yang ditumbang yang membuat akhirnya pertengeran ini sama sekali yang kedua kali ini Dewa kelihatannya membantai-bantai yang bisa oke terkena saya sampai belum mencoba ditangkap dengan heavy robot ikon oleh toyer masalah 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 mencoba untuk membaikkan tapi petrify yang membuat toy wow kehilangan PSB nya baik apa sudah mau datang biar menuju kelilingi belakang toy 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 sekarat banget Astaga Hai memang fungsinya tumbang bro untungannya adalah toy yang didapat liner tukar exp-laner ya ke-2 dia ada tumbang dua kali otomatis demesnya tadi yang masuk ke arah dari itu nggak bisa instan Iya bakal tadi kita lihat banyak banget dimana setiap pasif ini diberkeren oleh fansoke itu demikian berkecil banget gitu loh cuma ke-300 perkit-300 perkit Hai yang ngomong-ngomong ada persis ting untuk tidak menit pertama game berjalan gitu loh Iya dan jangan lupa ya temen ya nanti tanggal 30 September itu akan ada perayaan ulang tahun ke-7 Mobile Legends Bang Bang jadi kalian jangan lupa juga untuk menukar skin eksklusif terbaru Johnson yang gratis jadi juga jadi jangan lupa juga lu cobain mini games yang baru yang pasti seru banget nih Yes betul kalau 30 September ya guys ya Iya dan kita back to the game memang pressure di midlander Dewa United akan dipersiapkan atau tarif terakhir di akhirnya peter lagi-lagi terjebak tepaskan tapi mistik gas belum bisa mendapatkan Spencer masih ada efek gil dari belum mencoba untuk mundur disengage kembali karena fansoke nggak terlihat dan fansoke mencari backliner dari RRK ini belumnya lagi belumnya lagi belumnya lagi dan aku percaya kayaknya ini kesu udah punya fleeting time juga di tangan ya gitu kalau yang ngebuat akhirnya cooldown tuh cepet banget untuk diraih oleh dia dan healing nonstop tuh masuk mulu gitu loh ke tangan dari teman-teman dari Dewa ini terus dan kita mencet deh karena Ians dia kan menggunakan lencelot untuk di game kali ini mungkin kalau ngambil karena Fredrin ke generasi powernya masih cukup okelah untuk diadu dengan powernya itu tapi dengan dia bisanya hanya main sekedar poke dan juga celap klub ini paling susah untuk kalian beri Dewa ini terus apalagi permainan dari Don sebetulnya aku juga berhatiin ya masih 000 karyanya dia pengen coba untuk menying jauh pun ingetlah waduh lebih cepat harusnya dibandingkan dengan menit 97 banding 2 ya bisa mainin landing jauh dari Don loh ya lebih fokus untuk fitter lah fearless lagi bro yang dapat Bro jadi milik dari game kedua ini yang ratenya Ians agak kurang ya guys ya masih bisa menghindari damage burst dari Azura tapi untungnya usaha terfaih dikeluarkan untuk Dewa ini dan bakal mempanis Ians kenapa ya bisa hehehe agak oleng cuy biasanya lancelotnya nggak kayak gini loh udah boleh di notice juga oleh tapi langsung pulang dengan begitu cepatnya Don sepertinya mencoba untuk semaksimal mungkin loko konding jauhkan itu bener-bener geretan banget bener-bener santu aja kayak cuman tinggal tiga set-faktif aja tapet dari Dewa terus itu udah bisa ilang betul dan sekarang udah semakin di leading ini jauh banget loh siapnya 5600 dan emang di atas ya bisa antifasa tulenlah setengahnya dari fanshoi muset yang ada dan akan memang dilakukan tapi main benek kalau tangannya versengsi terlalu easy ya bisa ya berhasil untuk klir ini cepat-cepatnya tapi masalahnya Masa delor dan akan membuat nanti seperti ini muncul kembali Don dicoba ditangkap masih bisa istrinya dan potensial dari Dewa kita terus ini cukup efektif untuk dari top ini juga diarah temen ini namun diarah midline ini masih agak sulit untuk dipush oleh teman-teman dari Dewa juga terus karena kenapa baiklah gilip itu kan soh gitu loh midline kalau sampai tumbang lagi orangnya Wah itu bakal bahaya untuk browning face yang dimiliki oleh Okta makanya midline tuh berterima pilihnya kalau masalahnya sekarang harusnya udah dikandangin jauh mereka enggak boleh keluar dari kerajaannya iya memang bisa speedpushnya di bagian bawah dan seperti bisa dapetin tarat kedua untuk haraki nice banget yang sepanis karena memang udah di setup dengan lima member dari Azura yang bisa eh Riko wap itu tipis banget loh guys yang dilakukan oleh itu tadi kalau misalkan bukan Brody iya kayaknya kekendel sih karena tadi masih ada kayak kecap dulu kayak hupp gitu ke belakang baru nyerang lagi tapi dia untuk itemization ya dimana item yang dibawakan oleh Irithel itu udah full ke arah item fisikal yang ada critical powernya sama lagi dengan adanya Don mengambil ke arah hunter strike jadi yang dicari adalah untuk lariknya setelah melakukan skill power ke arah lawan yang itu dari Dewa yang terus cuman kalau kita match up antar jungler ini yang menjadi salah satu perbedaan paling masif untuk bikin kali ini perbedaan di angka 1000 Gold yang berakhirnya Molten Essence of fearless ini bahasnya lagi ngomong-ngomong kalau maja guys buset Azura tumbang bro iya dari kereta dulu guys ya penyembuhan mental dulu guys dari yang kes karena dia dari tadi kalau area tersebut sama sendok ya untuk di area goldnya sekarang coba untuk dikejar ini fix banget ring poin sih untuk nonton dari set spesial lihat bahkan fitter langsung charge up depan sana cuma untuk penahan beberapa player yang ingin melakukan defensive dari Dewa ini terus dan lihat dengan efek dua player hilang saja arah bisa langsung lepas dari kandangnya dan bahkan langsung mencoba untuk engage ke arah mort yang sudah terenhancet masalah yang tadi belum sebenarnya iya cuman yang terleta jaga siapa yang dapet guys ya set set nah yang dapet tetap iya selagi saya karena fitter bagus banget bro iya Aduh fitter fitter Aduh Hai benedeta yang luar biasa penggunaannya dan kali ini azura di bagian tengah sudah mulai mendorong kembali lain dari arah kira-kira Oh Azura ini harusnya Lord ngomong-ngomong aja sih kalau kayak gini guys tapi kalau sampai demis momen dimana kesunggak gua buka belum bisa ada waktu sebelumnya Wah setlusat sohiyai tipis banget itu bro gua akuin segitu fansoi itu benedetanya sejak dulu sih oke banget ya mau dia sebelum di dewapun tetap oke cuy yang bisa nyentuh karatai dan juga tidak Cuma untuk sekarang ya fansoi sendirian virlos masalahnya pengen maju pun pasti kalau dibodi block sama fitter oke terlihat memang ada dorongan yang coba dilakukan tapi harusnya dewa ini sadar sih tadi kombinasi terence Reveen senesri sama mistik gas itu nggak bisa dibendung sama pilih sudah diamankan oleh fitter ya tapi dari segi item aku penasaran banget sama pansoe kenapa dia sakit itu karena memang full offensive mungkin ada satu Blade Armor tapi harusnya dengan Hunter Strike Bloodlust Axe dan juga Melvick Roar ini udah ngasih damage besar banget ke lini belakang dari arah kesena iya karena balik lagi tadi yang seperti aku katakan ya inceran tuh sebenarnya kalau lebih ke arah toy gitu jadi dia bikinnya ke arah dari Blade Armor karena nggak cuma untuk menambahin physical defense aja iya tapi bisa mengurangi critical damage up to 30% kalau salah ini mana itu masif juga ya ngebuat akhirnya besok ke Fiori dari toy sendiri itu nggak bisa maksimal cuman aku penasaran ini dengan di Vampire Mallet plus ada aja javelin spear mau bikinnya kemana wind of nature kah atau great dragon spear karena kalau ngambil karena dari oke wujur cepat dulu karena kalau ngambil karena great dragon spear menurutku itu bakal jadi salah satu potensial damage yang bakalan besar banget sih kita dari toy nah dan harusnya memang cara wind of nature dulu ya karena lihat toy sekarang terjepit coba untuk menghindari sergap dari virus masih bisa eskip berada dikeluarkan dan vato hei wanpi wan dengan ians tapi vanshowe dengan adanya midian yang maju itu sebabnya kenceng banget nggak bisa diselopik off sama iya susah juga gitu tanpa adanya waduh bidonnya ketahuan los dan dapetin sweet spot tadi ya di dalam semak-semak menunggu lini belakang dari dewa unit tapi ke-expose dengan sou yang dikeluarkan oleh Florian yah dan untuk sekarang kadang kembali lagi cukup tenang dari 12 namun lihat bagaimana terlalu ngeri ya bisa apalagi kalau pesatet baik efsi sekarang sudah mulai keluar dan ini adalah Lord yang sudah ini aku melihat dari Dewa tetraus masih punya cansa kebesar untuk mengambil ini mereka bermain secara rapih bukan kompetitif betul kenapa aku bilang bukan kompetitif karena kalau mau kompetitif kita belum tahu rakan cuma kalau pengen main rapih ya harus ada strukturnya dulu karena yang aku lihat dari permainan dari Dewa ditimpat sebelumnya banyak beberapa momen Oke lah ini Lord yang ketiga ya bisa berbahaya dan kalau sampai terjadi lagi tapi masih level 2 Cuy ya meskipun virus harusnya susah sih untuk bisa dipik off ya ini malu tuh all-in banget gitu dan tadi fitter ini ketahuan ada di semak-semak bawah membuat nggak bisa memberikan efek backstab juga yang yang jadi problem adalah kedua explainer ini masih sibuk manjangin lane mid lane sama top lane selalu dipanjangin jadi harusnya akan ada tim fight 4-4 aja untuk dua belah tim dan ya masih menunggu momentum masalahnya kalau misalnya fitter ini nggak dapetin lagi momentum untuk bisa terence event sekarang lini belakang itu arah lagi susah menang tim fight sih fitter bisa jadi salah satu kuncian yang utamanya namun okta disini yang menurutku bakal lebih berjalan sampai dia setiap dengan power dari terus-terus aja tiga separuh luge segi lo buat dari segi gol tiba-tiba bedanya 2700 agak ngeri-ngeri sedep gitu ya itu dibiarin aja gak sih sampai level 3 ya nanggung banget bro tinggal 30-an detik lagi game game kayak gini udah tebel ya ya pedi untuk nahan damage dari Lordnya tapi lumayan cepet sih ingat masih seru diuruan biwanya selagi-lagi buset waduh tuh habis banget bro Spensernya tumbang fiternya masih aman yang nice banget gila itu retrinya akhirnya menang ya guys ya penyokong mohon lebih banyak toforma lo lah fitermat tubang tapi seperti tercatat tanpa seharga mencoba tohon tohon don 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 gak Bang gak sih bang Aduh seharga terlalu banyak sih di pencet dilakukan mistik ganset Firless banget nah gila guys ya Wah gila guys tadi yang skala retry mulu sekarang retrynya menggila ya kita berduanya jadi momentumnya kita berduanya jadi momentumnya akhirin seribet kita betul kira-kira segi soin tolker udah ada emanker leto ya tiba-tiba fokus dari video terus langsung berhabis-habis dimana filsnya maju terpaksirian mengincar ke arah toy tapi taunya enggak temen kumang airnya cabut eh temunya sempat cekik mal dohe secara tipis Iya langsung dipanis dan disaat download dan tadi kalau saya tahu yang dapatkan atau yang dapat betul harusnya langsung ada item swing lagi sih untuk arati 1500 buset fansori lagi-lagi Sohi haduh wah untung aja ada pilingan dari floornya dari kesium dan sekarang satu beserta dihancurkan tapi sepertinya belum siap untuk membobardir sedapet guys ya Wih gila Firless Wah gila Firlessnya yang tumpang bro ya tinggal satu beserta doang bro tipis banget alah hehehe enggak tumpang ya guys ya Hai RR gila semangkir lah guys konsil Hai apa-apa start-up jadul bang bro minyan lo hati-hati lo minyan lo pusat Ian wih di gocek immortal Bro dihancurkan tapi harus buah keren terhadap ini lagi toh hehehe Rekal Rekal dulu guys yang penting menang guys kalau udah kalah malah Rekal Rekal itu yang ngalu ya guys ya untungannya dari momentum yang tadi itu sekitar empat ribu enam ribu tujuh ribuan gold lah ya sepengang bosun ke arah dari arah kisahnya jadi untung sial board dari manken oleh toy bentar lagi ada Lord yang keempat cuy jadi santai aja ke arah mungkin Spencer ya karena kan bikinnya karena kalau disini kan ya nambahin HP jadi harusnya nambahin damage juga dari si halbertnya tapi ya mungkin untuk para penonton kita ya yang ada di rumah waduh cowok cuman menurutku Don itu bagus ya bukan dari kd-nya tapi dari rotasi yang dia jalanin coba lihat deh dia dimana temennya dimana nih udah main 4-1 dari tadi karena mengingat dari dan dimaksimalkan adalah untuk oke lagi saya Lord yang keempat cuy Lord enhance Lord effort lah ya ke arah teman dari Dewa terus yang pengen pulang di saat eventnya nggak ngundusin gitu loh jadi berarti Don ini adalah suatu jam oke untuk bisa supus atau nah hari nomor dari Jawa Tuhan saat kemudian walaupun di Olin dong bisa jadi buset dan seperti yang akan menjadi nah yang saya yang dapet ya memang mau kaiting tapi kayaknya kaiting mereka gagal karena langsung di bersedhan orang-orang oke guys Lord yang ada ringgit ya dengan Riko Riko dari Yates dan tas 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 terus dilakukan iya nih seperti biasa dan juga karakteristik Arakis Sena ya permenan lamanya mereka panjang-panjangnya mereka yang bener-bener seru banget dan penuh dengan tim-tim-tim yang seperti sekarang jadi saat kau tersetapkan gitu loh untuk comeback dan aku kelihatan dengan penyelol kali ini Riko 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 lagi segi ya Pak sih nah Ayo memang dikeluarkan setian sing-sing buset-buset Spencer waduh pasalnya tubang bro Spencer winter winter mulai immortal waduh kesunya 22 menit pas cuy kelas banget ya hahaha oke lagi saya game kedua diamankan oleh Orar Kisina juga cuy jadi Dewa United Roots ya terancam gak kelas play of juga ya terima kasih semuanya kita lanjut lagi ke match lainnya antara Rebellion Sinai melawan pendekar e-sports say bye bye